Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Wuthering Wafers nah kali ini gue bakal bahas mengenai tier list karakter yang paling worth it di patch 1.0 inget ya, di patch awal-awal ataupun baru pertama kali rilis nah ternyata pas gue coba cek untuk karakternya itu tidak terlalu banyak dan kalian bisa lihat aja guys ya kira-kira gue udah langsung ada listnya semuanya ya ternyata enggak, baru ada beberapa karakter doang dan ya, masih ada Yin Lin yang belum keluar kemudian ada Verina, ini juga belum kelihatan juga guys ya kemudian ada Calcharo, ini juga belum kelihatan ada Encore, eh Encore udah ada belum sih guys? kita bakal coba cek dulu, kalau nggak salah Encore udah ada ini kan, eh ini Dajin nggak? oh, Encore belum keluar kah? bentar dulu guys, kita bakal coba lihat untuk detail gacanya ya Encore udah keluar belum ini Encore? oh ini ada guys, Encore, Lingyang, sama Janshin ya oke, paling bagus Encore sih, kalau kalian yang ingin gaca di sini guys ya gue bakal coba gaca nih oke, gue bakal coba gaca ya dapet nggak Encore? semoga aja dapet ya, please sebelum gue mau bahas mengenai tier listnya guys ya harus dapetin Encore sih ini what the heck? dapet kayak gini doang? siapa ini? Mortevi, what the... eh, eh, eh eh, bentar dulu Mortevi, ini masuk di tier mantap masuk di tier S guys Mortevi oh my god baru gaca gue langsung dapet Mortevi guys wah, sebenernya gue pengen dapetin Encore sih waduh, nggak dapet guys dapetnya Mortevi di binang 4 yang di tier 05 ya 05 ini di tier S ya kalau yang T0 ini di tier S plus bisa double S oke untuk yang di tier S plus disini ada Jian ya ataupun double S ya kemudian ada Yinlin ada Verina yang mungkin kalau menurut gue ini belum keluar ya bener ya iya, belum keluar guys iya, belum keluar ha, ha, ha ha, nggak ada keluar guys ya ampun Encore disini juga ada ternyata what the heck? ini remake-nya gaca 30 kali lagi bisa dapetin oh bisa dapetin Encore ya waduh, waduh, waduh Encore ternyata bagus juga guys di tier S loh bagus ini wajib kalian gaca ya kemudian disini untuk yang di tier S ada Calcaro oke kemudian ada Encore yang tadi gue bahas dan ada Mortevi oke ini masuk di tier S untuk di patch 1.0 inget ya patch 1.0 nah kalau misalnya kalian ingin tahu di tier A-nya disini ada Dajin nah Dajin ya namanya ya bukan Dajin ya Dajin oke ini gue bisa back nggak sih back-nya kemana guys? ini kan oh iya bener ya sampe gue takut nih Dajin masuknya di tier A kemudian disini ada Janshin Janshin gue belum dapetin karakternya kemudian disini ada Rover ya ataupun Spectro ini tipe Hybrid oke bisa support bisa DPS dan kalian bisa lihat aja ini bebas kalian mau pake cewek cowok kalau gue pakenya cowok ya nah kemudian disini untuk di tier A-nya ada Sanhua oke ini masuk di elemen S ya ini elemen angin Aurero eh Aurero Aurero namanya guys ya kemudian ini ada Spectro ini Spectro itu bisa di elemen cahaya ya Havox elemen kegelapan kah? kayaknya ya Havox ya kemudian ada Glaccio Glaccio S Aurero angin ini Fusion elemen api guys ya Encore elemen api elektro elemen listrik biasanya elemen listrik ya untuk yang elektro ya ini juga elektro elemennya ini elemen angin ini elemen cahaya oke untuk yang di tier A-nya itu guys ya yang tadi gue bahas ya untuk support kalian bisa pake Baizy atau kalian pake yang yang oke namanya yang yang Baizy oh Baizy bagus sih yang yang A-O-E oh semuanya guys ya ini bagus A-O-E-nya kah untuk skillnya guys oke ini gak ada keterangannya buat naikin heal iya gak ada guys yang buat naikin heal kalau menurut gue sih untuk heal lebih ke ini guys Baizy aja untuk di awal ya kalau misalnya kalian butuh karakter tipe healer bisa pake Baizy ini bagus sih kalau yang 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 ini lebih ke attacker tapi support juga ya kalau menurut gue ya ini ya tuh ada keterangan support juga oke luar biasa banget kemudian disini untuk di tier B ada Cixia oke ini gak gue pake kemudian ada Lingyang nah Lingyang buat kalian yang udah dapetin karakternya ya ini maksudnya di tier B ya kecil banget ada Alto di tier B kemudian ada Yuanwu dan untuk yang di tier C ataupun di tier 3 ya ini ada Taoki oke oke gak terlalu mantep banget ya supportnya ya lebih bagus Baizy sih gue ada Baizy guys udah gue naikin dan kemudian ini gue dapetin Mortavi ya jadi gue bisa gunakan oh ya kalau gak salah ini bisa uji coba untuk farming gitu guys taruh dulu untuk farmingnya untuk karakter yang terbaru ya ataupun yang baru rilis gitu ya oke kita bakal coba cek dulu nah disini guys ini dia kita bakal coba tes ya untuk Jian seperti apa karena gue juga penasaran what the heck di patch 1 kalau menurut gue tidak terlalu banyak ya tapi kalau menurut gue ini udah bener-bener mantep banget untuk kalian coba nah kita bakal coba ini cuman keterangannya bahasa Inggris guys agak repot juga sih tapi gak apa-apa ya belajar sedikit-sedikit guys ya oke kita bakal coba pake ini oh bagus sih mantap kalau Yankee oh cocok oh pakenya yang monyet tapi gue kurang tau dapet monyetnya itu dimana guys oke santai 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 eh bukan ya pake E ya oke nanti kalau misalnya ulti bakalan ada naganya guys soalnya gue udah coba ya pas di story-nya langsung oh sorry sorry bentar lagi tenang mampus loh mantap skill-nya keren banget nah ini baru nih mana lagi kita bakal coba guys siap pake R nah ini dia bam mati oke nih baru nih keluar naganya tuh wow keren banget sumpah ini untuk basic attacknya luar biasa banget guys wah gila ini wuh wuh mantap cuman durasinya cuman berapa detik doang ya untuk ultinya buat ngeluarin naganya gitu gak terlalu banyak what the heck kena tampol gue guys pipinya oke hmm mampus kita bisa ulti lagi nice mati gila si ultinya keren banget coy luar naganya tuh 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 wii wii gila 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 keren 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 guys sumpah ini keren minta ampun coy oke oke itu aja untuk pembahasan kali ini mengenai peer listnya ya untuk website-nya nanti gue bakal coba taruh link-nya di deskripsi video oke karena ini tidak perlu banyak ya jadi gue bahasnya simple aja semoga aja kalian suka kalau misalnya kalian suka jangan lupa kasih like komen yang belum subscribe jangan lupa subscribe untuk video gameplay yang satu ini nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye bye yeay yeay